Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel youtube aku Mbak Gina nah di video kali ini aku bakal sharing tutorial like room nih ngeditnya sih simple-simple aja gitu tapi ini tuh bikin foto kamu tuh yang tadinya gelap jadi terang terus tuh warnanya jadi kelihatan lebih estetik gitu jadi pokoknya kamu wajib banget tonton video ini sampe abis jangan kamu skip-skip dan semoga bermanfaat ya jangan lupa untuk subscribe channel aku dan hidupkan juga lonceng notifikasinya ya oke gak usah lama-lama langsung aja kita ke tutorialnya aku tunjukin foto setelah diedit dan sebelum diedit nah sekarang kita langsung aja ke tutorialnya kita pilih dulu foto yang mau diedit mohon maaf itu yang atas nggak usah diberhatiin foto-fotoku yang dulu dan ini dia kita pilih-pilih dulu nih yang sekiranya tuh paling mantul ketika kita edit nah kita pilih foto yang ini aja lanjut klik otomatis nah diklik terus abis itu kita sesuaiin lagi kalau emang udah dirasa sesuai juga yaudah gak usah kamu edit-edit lagi gitu loh karena kalau editanku pasti aku wajibin banget untuk langsung klik otomatis nah di bagian vibrance dan kejenuhan itu karena udah cocok jadi udah gak usah diotak-atik lanjut di bagian merahnya luminesinya kita tambahin jadi 15 terus di bagian orange itu luminesinya kita tambahin jadi 39 dan kita tambahin lagi jadi 58 karena biar lebih cerah gitu dan lebih putih orangnya warna kuning ini kita masih nyesuaiin juga sama fotonya biar nanti hasilnya lebih epic dan ini antara ngurangin sama nambahin itu masih dibikin banget untuk corona itu dikurangin jadi min 100 kejenuhan jadi min 78 terus untuk luminesinya ini kita masih milih-milih guys dan akhirnya jatuh ke 74 pos 74 ya oke lanjut kita ke warna hijau karena disini ada pot-pot bunga gitu yaudah dikurangin aja hijaunya terus kejenuhnya ditambah luminesinya dikurangin karena warna biru aku nggak ada kita lanjut ke warna biru langit ini di bagian celananya itu dia warna biru ya jadi kita bisa ubah gitu warnanya biar lebih bagus dan ini juga masih sama ya kita sesuaiin dulu udah ini kan udah kejenuhannya ada 44 tapi tuh di bagian sini tuh mau aku kurangin jadi 75 min 75 terus luminesinya tetap di 34 plus 34 nah untuk warna lainnya ini udah nggak ada ya warnanya jadi yaudah it's ok udah beres cuman ini di warna merah kita tambahin lagi kejenuhannya karena biar kursi-kursinya itu lebih kelihatan coklat gitu terus ini udah selesai ya langsung kita kebagian menajamkan ini penting banget karena untuk pengurangan noise nya agar gambarnya itu lebih halus lebih bersih gitu lebih baguslah pokoknya ini wajib banget pengurangan noise dan pengurangan noise warna untuk diaktifin nah ini dia foto before after setelah diedit oke jadi sekian dulu video kali ini untuk Lightroom tutorial semoga bermanfaat thanks for watching see you on my next video thank you see you bye bye bye